Pak, boleh enggak aku manggil abah aja? Boleh dong. Boleh sekali. Terima kasih Pak Anies udah hadir di kegiatan kita pada hari ini dan sedikit cerita mungkin ke Udauni semuanya. Sebelum kita mulai, kita bisa memanggil Pak Anies dengan panggilan apa? Sepakat! Panggilannya apa? Apa? Apa Anies? Apa Anies? Apa Anies udah bersama kita di pagi hari ini? Pengguna TikTok pun memberikan julukan istimewa untuk kapres nomor urut 01 menyebutnya sebagai abah. Julukan ini muncul sebagai bentuk penghormatan dan menggambarkan peran Anies Baswedan dalam memberikan nasihat bijak, seperti seorang ayat yang peduli terhadap anak-anaknya. Belum lama ini, Anies Baswedan menghadiri acara desak di Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu 3 Januari 2024, saat berada di acara tersebut, Anies disapa dengan panggilan abah. Desak Anies di Sumatera Barat kali ini penuh dengan dinamik yang terjadi. kami sebagai panitia baru mendapatkan informasi atau prizirat tempat keluar ini baru semalam. Padahal kami, masyarakat bisa bertanya, bisa mendesak Anies Baswedan, perihal apa yang ingin dijalankan oleh beliau. Semacam kesulitan yang kita hadapi, serumit-rumitnya kesulitan yang kita hadapi, belum apa-apa dibandingkan kesulitan rumah tangga-rumah tangga di Indonesia. Jadi, jangan membayangkan ini sebagai sesuatu yang berat. Lebih berat jadi ibu rumah tangga, harus mengelola biaya hidup yang amat tinggi. Lebih berat jadi anak muda yang sulit cari pekerjaan. Terima kasih telah menonton!